kok aneh bapaknya mas topik coba kecel lagi mbak 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 sebentar mbak ada emang rumah mbak dimana rumah saya di sana mbak kok astaglo disana kan gak ada gak ada rumah mbak kita kan kuburan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat iman lasos alhamdulillah kali ini saya bersama mas topik pembeli hadir untuk menghibur anda dan kita ini berada di sebuah jalan jalan tapi jarang dilewati orang ya karena jalan ini jalan pemakaman ya sebelah sana ada pemakaman ya bahkan pohon itu gede-gede banget tadi mas topik ya kita memang espal disana tadi tapi saya tidak menemukan apa-apa disarah dan kita ini mau kembali ya mas topik kesana ya karena disana rumah warga disana jadi kita akan kesana sambil melewati jalan ini siapa tau kita mendapatkan sesuatu ya mas topik ya karena tadi saya merasakan mas topik kan tau pohon besar disana tadi di kuburan itu saya disana itu merasakan awalnya yang sangat luar biasa tapi sudah kosong gitu mas topik seperti penghuni itu yang ada di pohon itu keluar lagi pergi kita gak tau perginya kemana mas topik makanya kita berkeliling disini ya di jalan ini dan mudah-mudahan kita menemukan sesuatu ya astagfirullah ada orang yang lagi ngobrol mas topik ya astagfirullah kan seperti suara perempuan padahal ini malam hari ya malam hari dan jalan disini jarang sekali lewatin kalau sudah malam seperti ini tuh astagfirullah ini ini boleh ada eksistensi setelah kita keluar dari pemakaman mas topik alhamdulillah betul jadi mungkin ini malam apa sekarang mas topik ini saya lupa ini mungkin mereka itu lagi pada keluar mas topik mungkin ada yang lagi kondangan mungkin hantunya bukan manusia saja mas topik jangan jangan itu hantu juga ada yang ya seperti kehidupan di kita juga di alam kita juga mas topik alam gue juga ada yang hajatan ada yang menikah seperti itu sama seperti di alam kita alam manusia astagfirullah astagfirullah kita sambil jalan aja mas topik ya ayo mas tapi pelan-pelan aja mas kita dengarkan lagi suara-suara yang seperti lagi berbincang gitu bismillah assalamualaikum jadi pemakaman ini seperti di atas bukit ya mas topik ya dan disana dibawah sana ada perkampungan warga pemirsa jadi warga itu kalau mau memakan panik ya kesini kuburan tadi disana assalamualaikum ada yang baterai pakai baterai sana kita ada orang ya kita deketin kok menunjuknya kesini ya rumah kekuburan jangan-jangan yang mati mau dikuburkan malam-malam mas topik boleh lah malam hari kan bisa juga buat ngumpul kan loh tapi ini enggak saya lihat cuman loh cuman satu orang dua orang cuman berdua ini ada yang aneh ini mas ayo mas ayo mas ini perempuan mas topik perempuan sama bapak-bapak mas topik ya assalamualaikum mbak mau kemana habis dari mana itu siapa bapaknya mas topik kok aneh mas topik ya kok pulangnya kok pulangnya kesan disana kan gak ada desa loh yang ada kan disana kok aneh bapaknya mas topik coba kecel kecel lagi bapak mbak sempetan mbak sempetan mbak emang rumah mbak dimana rumah saya di sana astag lo disana kan gak ada ada gak ada rumah mbak saya kan kuburan dan ini bener ayah ayahnya mbak astag lo lagi bukan ah ini bukan ayah mbak ini mbak siapa namanya ayah padilah main bagus jadi mbak ini habis rumah teman itu dijemput sama bapak gitu pulang astag lo baga sini aja dulu mbaknya mbak kesini dulu itu bukan ayahnya mbak iya saya bisa membuktikannya lho mbak saya membuktikannya dia ini pengguni pohon besar yang ada di kuburan itu baga sini biar saya bicara sama dia eh kamu kenapa kamu mengganggu dia kamu suka sama dia kamu yang ada di pohon besar itu di kuburan itu kenapa kamu menyerupai ayahnya astag lo kamu bawa kamu suka sama dia astag lo alhamdulillah lagi gak boleh rumah kamu itu disana bukan kamu sama dia itu udah bukan ini lagi ke alam katanya bapak kamu kok diem aja harusnya itu kalau diajak bicara itu kalau manusia mas topik ya pasti dia bicara ini sama sekali gak mau bicara cuma senyum doang kan senyum sama kamu kalau sama saya seperti ketakutan dia tuh liat diem aja seperti itu coba bicara kamu bisa bicara enggak eh dicara ke saya tembak tenang aja saya bisa membuktinya kok ini bukan ayahnya mbak mbak mundur dulu mundur dulu astag lo kamu bisa tahu kalau lu rumah saya gak jelas saya tahu lah satu apa coba dia bisa assalamualaikum dia gak bisa jawab yang kedua coba kamu baca sahadat sebut nama Allah gak bisa makanya siapa astag lo saya orang saya bahkan tadi habis rumah Pak RT juga yang mas topik ya saya explore di kuburan sana tadi kamu bilang iya itu kuburan di sana mbak sir tertipu sama dia kosim kosim namanya ya kan sama sama saya sama tubuhannya sama saya tua kau daripada bapak saya makanya tua saya saya bebas manggil dia kosim apa dia nama dia kosim mbak sir panggil apa saya hongkong mas oh mas 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 kosim kenapa kamu ganggu dia kamu kosim palsu kamu berjalan 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 saya di rumah saya ini saya cerita sama kamu ya saya saya tahu rumah bapak kami di rumah apa enggak waktu kamu pergi ada di Bandung di Bandung kan waktu saya itu minta di rumah rumah saya habis makan masih lewat bapak saya itu berjalan apa Bandung kesini kan enggak jauh mas kok ditelepon kalau langsung bisa langsung nyampe udah kamu tunjukkan wujud kamu sebenarnya siapa kamu sebenarnya kalau saya sudah tahu tapi ini yang belum tahu saya tahu kamu itu pohon-pohon besar yang ada di sana kamu ini kelihatan enggak asing wah benar ini penghuni besar itu mas topik terserah kamu lagi ini kamu saya buka mata kamu Bismillah Allah ini penghuni pohon besar yang ada di kuburan sana randu itu betul randu dongkal bukan ini saya bisa membuktikannya saya eh kamu kalau selalu menggoda manusia kan saya hancurkan kamu saya bakar kamu ya jelas ini urusan saya harus membantu orang kasihan mbak ini mbak Henny padilah ini kasihan kamu tipu dikira bapaknya dia lagi kangen sama bapaknya kamu menjelma jadi bapaknya bapaknya masih di Bandung masa jalan ke sini cuma berapa menit kan lama bisa membutuhkan waktu tengah hari ya mas topik ke sini kan berapa jam dua jam satu jam setengah gak mungkin kecuali kalau mungkin naik motor mabur atau pesawat ya Allah Allah apa kamu suka sama dia ya tapi gak seperti ini caranya kamu bukan berbeda kamu kan banyak disana yang tinggal sama kamu kan banyak sebangsa kamu sejenis kamu ada kuntilanak bapak gombel disana saya tahu itu tempatnya pohon besar itu kalau kamu masih mengganggu akan saya tebang pohon besar itu pohon randudongkal itu iya tempat 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 tenang aja ada saya disini kok ini kan wujudnya tidak menakutkan dia ini menyerupai bapaknya mbak di sana semua di pemakaman itu saya belum selesai sama dia bilangin sama semua penghuni yang ada di pohon randudongkal itu jangan mengganggu manusia kalau saya hajar kamu udah ngajar kamu ganggu manusia astagfirullah lagi mas topik ternyata saya lupa gak bawa sapu tadi mau ditinggal di mobil gak apa-apalah astagfirullah saya membawa sapu bumbu kuning tadi tapi walaupun saya tidak membawa aslinya tapi mungkin saya punya kekuatannya karena saya yang ngasih doa-doa di pembukuni tersebut baik mbak mau ini baik kembali ke asal atau saya hancurkan kekuatan sampai bumbu kuning bismillah dari api kembali ke api dari angin kembali ke angin dari tanah kembali ke tanah la khawla wala quwata'il Allahum salas sayyidina muhammarin wa ala alas sayyidina muhammad Allahumma 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 kalau saya bilang tadi itu bukan bapaknya mbak ini jalan ke pemakaman mbak masih mau ke tanah saya antar pulang aja ya ke rumah kemudian telepon lagi mbak akhirnya bapak itu dimana mbak ya mbak kan saya antar pulang mas tapi kita antar pulang mas saya kasihan pasti kekuburan sana kamu kan diirin sama sosok tadi mata kamu itu dibikin apa namanya itu dibikin gak sadar udah istirahat disini sebentar disini duduk sumpah kan awal negatif yang ada di tubuh kamu akibat gula sosok tadi Allahumma 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 kasian sebenarnya caranya itu mbak itu harus bisa apa namanya mengenali sosok bapak sama sosok halus dari baunya sudah berbeda mas Tafik ya itu makanya udah jalan juga seperti itu kaku udah udah pemisah ini kita tutup dulu ya sambil ngantirin nanti mbak ini pulang jadi saya om janim bersama mas Tafik mohon pamit jika mungkin ada kesalahan atau apa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan selama kita masih bisa membantu orang kita tetap membantu orang mas Tafik ya selamat menikmati